Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel cerita yang lain Bersama saya Rina Widi Kali ini saya akan menyusahkan sebuah cerita mistis Yang berjudul penunggu jenazah Karya Abdullah Harahat Tanpa berlama-lama mari kita dengarkan ceritanya Selamat mendengarkan Kau itu dong Seru lurah ibing Suaranya masih gemetar Saya Pak Lurah Wah kenapa tak bilang-bilang dari tadi Ketegangan otot-otot lurah ibing mengendur Dari mana kau? Orang itu tercengang Ia mengatur nafas sebentar Lalu Loh kan tadi menjemput dukun turunan set Shhh Lurah ibing Lurah ibing menekan jari telunjuk ke bibir Dengan wajah semakin pucat Pelan-pelan Jangan main tuduh Ia sudah di dalam Dan Dan Kalimatnya terputus sampai disitu Matanya jelalatan Memandang ke arah kereta Diikuti oleh orang-orang yang baru datang Mereka melihat kuda dan anjing si penunggu jenazah Berdiri resah di dekat kereta Secara kebetulan pada saat yang bersamaan Pandangan mata anjing serta kuda itu tertuju pada ke arah Lurah dan temannya Nah Apa ku bilang Bisik Lurah sengau Bahkan binatang-binatang itu pun telah jadi mata-matanya Ayo kita cepat pulang Lurah kemudian bergerak ke arah utara Temannya ke arah selatan He Kau mau kemana Seru Lurah Temannya berhenti Pulang Jalannya ke sini dong Rumah saya di sana Pak Lurah Jangan bertingkah Kau tidur di rumahku malam ini Ayo Mau tak mau Orang itu menurut Ia berjalan di samping Pak Lurah Yang melangkah tergoboh-goboh Dan waktu tiba-tiba anjing kurdi melolong Dengan suara halus Tetapi tidak menyayat tulang Tanpa berkata Ba atau bu lagi Lurah ibing Kabur mengambil langkah seribu ke arah rumahnya Tak ayah pula Temannya Ikut berlari Dengan kaki bagai tak menginjak tanah sama sekali Lolongan anjing itu Sayup-sayup sampai ke telinga kurdi Yang sudah duduk bersama Bu Injuh Di samping mayatnya Ijah Kepala kurdi tegak Matanya berkilat-kilat Menatap ke arah pintu luar Sementara jupil telinganya Bergerak-gerak Lama Ia berlaku demikian Sampai lolongan anjing itu meredah Kemudian Lenyap sama sekali Barulah Ia menghala nafas Seraya bergumam Hmm Si pengusik itu mengikuti aku rupanya Bu Injuh Memandang kurdi Bertanya lewat sinar mata Cepat-cepat Kurdi tersenyum Ah Bukan siapa-siapa Katanya Maklum Arti pandangan Bu Injuh Tak usah dijemaskan Si pengusik tak bakal Mengganggu sampai ke sini Ia Menghala nafas lagi Baru ulang-ulang Lantas Jadi Nyaijah Indekos dengan ibu toh Benar nak kulti Rumahku ini Tadinya gubuk-bobrok Ketikanya Injah datang ke desa Kebetulan akulah orang yang pertama Yang bertemu dengannya Setelah itu Ia tahu aku menjanda Dan hidup sendirian Ia lantas memaksa Untuk diberi tempat tinggal Di rumahku Mula-mula aku menolak Karena Maklumlah Tidak saja rumahku Sudah bobrok dan jelek Tapi juga Aku tak sanggup Menerima tamu Maklum Untuk satu dua Suap nasi saja Aku peroleh dari Belas kasihan orang Yaitu Orang-orang yang mau dipijit Karena otot-otot Pegal-pegal Atau sakit Pusing-pusing Hmm Lantas Bu Injuh Tampak senang Karena tamunya Serba Ingin tahu Nye Ijah Tetap memaksa Aku tinggal Denganku Ia ingin tetap Tinggal Denganku Setelah masuk Rumah Ia tidak Kecewa Ia punya uang Banyak Dan sekali Dua pergi Meninggukan desa Kalau kembali Ia membawa Uang lebih dari Lagi Banyak lagi Dan persediaan Makanan yang Tidak sedikit Malah Kemudian Ia membantu Memperbaiki rumahku Yang jelek Hasilnya Seperti kau lihat Sekarang Bu Injuh Menoleh Berkeliling ruangan Dengan mata bangga Untuk memuaskan hatinya Kurdi ikut melihat Berkeliling Sambil mengangguk-anggukan kepala Nye Ijah Benar-benar Anak senang Yang baik Dia anak Asemang Yang baik Gumamnya Mengomentari Seraya Menatap Sosok mayat Berselimut kain Selendang batik Yang terpujur Di depan mereka Anak semang Nye Ijah Sudah kuanggap Anak sendiri Mata perempuan itu Tiba-tiba basah Sayang Ia pergi Terlalu cepat Kudengar Ia mati Ketika melahirkan Pendarahan kah? Bu Injuh Lama baru menjawab He-he Bayinya Bayinya Sudah dikubur Di belakang rumah Sesaat setelah Dilahirkan Kok? Setelah Mengikit bibir Sesaat Bu Injuh Menjelaskan Ijah Tiba-tiba 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 Sesengguhkan Kurdi Menghela Nafas Sudahlah Ibu 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 sayang Padah Nye Ijah Ia Tentu ia tahu Bukan ibu yang menyebabkan kematiannya Bu Injuh Lurah Lurah Ibu Mau mengerti Amanat Sebelum meninggal Ijah sempat berpesan Kalau anaknya terus hidup Harus cepat-cepat Kusingkirkan ke tempat jauh Kalau anaknya mati Agar cepat-cepat Kukuburkan Sebelum dilihat orang Mengapa harus begitu? Anak itu Lahir cacat Kepalanya besar Mata indah Dan sempurna Seperti ibunya Akan tetapi Mulut dan hidungnya bersatu Dan Tangan-tangannya panjang Sampai ketumit kaki Serta Serta berbulu pula Ibu Ibu hampir pingsan Mungkin melihatnya Dan wajah perempuan itu Tiba-tiba Pucat pasih Ia Memandang Kurdi Dengan mata menyesal Lalu Seraya menakupkan wajah Di kedua telapak tangan Ia menangis Dan berkata Tersendat-sendat Oh Mengapa Mengapa Kuceritakan musibah Mengalikan itu Pada orang lain Kurdi Membuang muka Semenjak tadi Ia menatap mata Perempuan tua itu Sedemikian rupa Sehingga dengan kekuatan batinya Ia berhasil Memaksa si perempuan Untuk mengeluarkan Perasaan hatinya Tentu saja Ia tidak sampai hati Untuk menerangkan hal itu Namun Melihat rasa penyesalan Di wajah Bu Injuh Mau tidak mau Kurdi ikut pulang Menyesali diri sendiri Tidak patut Ia mengusik Duka cita Yang dikandung Bu Injuh Dengan menimbulkan Perasaan berdosa Akhirnya Kurdi Berusaha menghibur Yang sudah Ya sudah lah Bu Tak usah ditangisi Tetapi Ratap Bu Injuh Aku telah berjanji Pada Na'ijah Agar tidak Ia Kemudian Merahut mayat Di hadapan mereka Seraya menangis Tersuduh-suduh Anakku Anakku Maafkan Ibu Na'ah Ibu telah Lancang mulut Ibu telah Melanggar janji Na'ah Andaikan kau Masih hidup Ibu bersedia Kau tempe heleng Katakanlah Ijah Katakanlah Kau bersedia Memaafkan perempuan Tua renta itu Ijah Katakanlah Ijah Tanpa sadar Tangannya telah Menggerakkan Kayan selendang Penutup mayat Sehingga Tersingkap Bagian atasnya Seketika Mata Kudi Mengecil Di hadapannya Terbujur Sesosok tubuh Perempuan Berumur Sekitar 25an Berhidung bangir Dagu Tergantung lembut Di bawah Sepasang Gondewa Bibir mungil Yang penuh Mencuat Meskipun Sudut-sudut Bibir itu Terbergaris Tajam Dengan Kerut-kerut Halus Bertanda Betapa Ia menderita Di saat El Maut Datang Untuk Mencabut Nyawanya Namun Jelas Terbayang Betapa Indah Bentuk Mulut Itu Bila Dia Masih Segar Dan Hidup Kudi Sampai Menahan Nafas Dalam Teramat Dalam Berulang-ulang Tarikan Nafasnya Terdengar Semakin Kentara Manakala Sepasang Matanya Yang Mengecil Dan Bersinar Pucat Itu Terpandang Pada Sepasang Bola Mata Yang Bundar Dengan Manik-manik Yang Sudah Mati Bukan Putih Mata Yang Ia Lihat Sungguh Sepasang Bola Mata Dalam Lingkaran Hitam Yang Besar Mata Itu Terpentang Lebar Dengan Takjub Kudi Menyingkapkan Seluruh Kain Penutup Mayat Semakin Jelas Terlihat Keadaan Perempuan Muda Bernama Nyi Ijah Itu Tubuhnya Montok Berisi Kulitnya Berwarna Putih Kemerah Merahan Benar Putih Tidak Pucat Sama Sekali Malah Kemerah Merahan Yang Jadi Tanda Ia Telah Mati Hanyalah Denyut Jantung Yang Sudah Berhenti Serta Manik-manik Mata Yang Sudah Tidak Bercahaya Sama Sekali Kematian Yang Aneh Kudi Bergumam Ia Mencoba Memusatkan Konsentrasi Tetapi Tangis Bunjul Yang Tersendat-sendat Mengganggu Konsentrasinya Kudi Memegang Bau Si Perempuan Memintanya Berdiri Dan Kemudian Menentunya Berjalan Keluar Dari Rumah Di Halaman Kegelapan Malam Yang Sehitam Pekat Tak Ubahnya Tak Bertebal Dari Sebuah Kehidupan Yang Tidak Mengenal Ampun Lampu Lampu Minyak Berkelap Kelip Sesaat Kudi Tertegun Biasanya Bila Penduduk Takut Akan Mereka Perbesar Sumbuhnya Sehingga Kampung Jadi Terang Benderang Dan Hantu Takut Menampakkan Diri Benar Waktu Itu Datang Jalan Utama Di Kampung Itu Diterangi Oleh Lampu Lampu Minyak Akan Tetapi Sekarang Jalan Utama Itu Bagaikan Hilang Bangunan Bangunan Rumah Penduduk Di Kiri Kanan Jalan Tak Ubahnya Barisan Raksasa Yang Berjongkok Diam-diam Dalam Kegelapan Kurdi Tidak Merasakan Angin Bertiup Kala Itu Akan Tetapi Lampu-lampu Minyak Menari-nari Liara Makin Lama Makin Lemah Dan Mulai Berpandaman Satu Sama Lain Kurdi Mencoba Menembus Kegelapan Malam Di Sekelilingnya Tetapi Ia Tidak Melihat Sesuatu Apapun Tidak Dengan Matanya Ia Melihat Lewat Perasaannya Seringai Pendek Terikir Di Bibir Kurdi Si Pengusik Itu Lagi Cetusnya Serak Kau Tak Akan Berhasil Tak Akan Lalu Pada Si Perempuan Yang Memandang Heran Pada Sikap Kurdi Ia Bertanya Dengan Suara Ramah Ibu Tau Letaknya Rumah Pak Lurah Bu Unju Manggut Manggut Ibu Berani Jalan Sendirian Anggukan Lagi Tegas Syukurlah Nah Sekarang Pergilah Kesana Dan Tidurlah Di rumah Pak Lurah Malam Ini Ia Akan Senang Karena Tadi Ia Pun Berkata Demikian Tenangkan Pikiran Ibu Tidurlah Bila Ibu Terbangun Esok Pagi Mudah Mudahan Segalanya Berjalan Selamat Aku Bisa Mengetahui Dimana Kubur Suaminya Injah Dan Ibu Boleh Berlega Hati Arwah Nyi Ijah Tak Akan Gentayangan Sebagai Sebagai Kuntilanak Dahi Perempuan Tua Itu Mengerut Anakku Tak Akan Jadi Kuntilanak Desis Mereka Yang Mengatakan Begitu Mereka Terlalu Kurdi Mengangguk Setuju Oleh Karena Itulah Mereka Harus Kita Yakinkan Bukan Bu Injuh Ragu Ragu Kemudian Mengangguk Ia Memegang Tangan Kurdi Sejenak Memegangnya Erat Erat Hati Kurdi Trenyuh Tak Biasanya Ia Diperlakukan Oleh Langganan Langganannya Seakrab Itu Hati Kurdi Jadi Tergoncang Lama Setelah Bu Injuh Menghilang Ditelan Kegelapan Malam Kurdi Baru Mengerti Perempuan Itu Tidak Bermasuk Ramah Terhadap nya Perempuan Itu Berlaku Demikian Karena Ia Benar-benar Berharap Kurdi Bisa Mengambulkan Apa Yang Ia Inginkan Agar Jadi Kuntilanak Tak Lebih Dari Itu Desah Kurdi Lalu Memutar Tubuh Masuk Kedalam Rumah Kembali Ia Kemudian Menutupkan Pintu Teringanya Masih Menangkap Sempat Dengus Kuda Dan Lolongan Lolangan Anjing Yang Liri Di Halaman Tetapi Ia Tidak Sempat Melihat Bagaimana Lampu-lampu Minyak Yang Masih Menyala Padam Seketika Seolah-olah Ada orang Yang Meniupnya Dengan Keras Kurdi Langsung Ketengah Rumah Duduk Bersimpu Menghadap Mayat Nyi Ijah Yang Terbujur Di Atas Permadani Goncangan Goncangan Dalam Dirinya Menyentak Yentak Kembali Waktu Memandangi Sekujur Tubuh Nyi Ijah Memandangi Bibir Mongil Yang Mencuat Itu Memandangi Gelembung Dada Yang Diam Tak Bergerak Gerak Itu Sukar Bagi Kurdi Untuk Menahan Diri Agar Tidak Segera Melaksanakan Hajat Tiap Kali Ia Berhadapan Dengan Mayat Perempuan Bila Saja Sepasang Matanya Ijah Itu Terpentang Lebar Tentulah Kurdi Tidak Bisa Menahan Diri Memandang Mata Yang Seolah-olah Hidup Itu Kurdi Merasakan Pengaruh Ganjil Dalam Dirinya Sesuatu Yang Menimbulkan Perasaan Tidak Enak Dupah Dan Menyan Dari Saku Bawah Yang Lebar Dari Kemejanya Ia Letakkan Benda-benda Itu Di Antara Lututnya Dengan Tubuh Mayat Di Tempat Mana Kemudian Ia Juga Meletakkan Sebuah Pisau Cukur Sehelai Daun Kelapa Muda Dan Tali Dari Pelepah Pisang Yang Sudah Kering Setelah Ia Rasa Sudah Tersedia Segala Peralatan Kurdi Memasukkan Bubuk Menyan Kedalam Dupah Lalu Menyalakannya Dengan Sebatang Korek Api Terdengar Suara Membersit Halus Percikan Percikan Kuning Berpencaran Dari Dupah Nyala Korek Api Padam Nyala Di Dupah Membesar Benggol Dupah Sebesar Anak Jari Kemudian Ia Sorongkan Ketengah Tengah Nyala Api Dupah Percikan Percikan Tadi Nyala Api Yang Padam Disusul Oleh Kebulan Asap Yang Kian Lama Kian Menebal Asap Menyan Ia Hirup Dalam Dalam Berulang Ulang Lantas Mulut Kurdi Mulai Komat Kamit Membaca Mantranya Suaranya Terdengar Sangat Perlahan Mulanya Kemudian Makin Keras Dan Di Saat Berikutnya Tubuh Kurdi Tergoncang Koncang Kekiri Dan Kekanan Dari Mulutnya Mantra Mantra Itu Terdengar Seperti Rendetan Derak Derak Roda Kereta Yang Terdengar Sayup Sayup Sementara Butir Butir Keringat Sebesar Jagung Mulai Berlelehan Dari Pori Pori Wajahnya Pada Saat Asap Menyan Memenuhi Ruangan Tengah Rumah Yang Tidak Begitu Lebar Itu Kurdi Tiba Tiba Membentak Jangan Pergi Dengan Sepasang Mata Tertutup Rapat Dan Mulut Kembali Komat Kamit Membaca Mantra Kurdi Bergerak Bersamaan Dengan Terdengarnya Suara Bentakan Yang Kedua Kembali Kedua Langannya Terpentang Kedepan Dengan Jari Jemari Terkembang Suatu Saat Jari Jemari Itu Seperti Menyentuh Sesuatu Di Atas Sosok Tubuh Mayat Nyi Jah Yang Ia Cengkram Kuat Kuat Lalu Ia Tekan Sebisa Bisanya Ke Bawah Sesuatu Yang Tidak Terlihat Itu Rupanya Lawanan Sehingga Beberapa Kali Tubuh Kurdi Doyong Mau Jatuh Dan Pegangannya Terlepas Baru Setelah Ia Berlutut Sesuatu Yang Ia Pegang Rupanya Tidak Bisa Lepas Lagi Otat Otat Dan Urat Urat Lengan Kurdi Bersembulan Demikian Pula Urat Urat Lehernya Yang Banjir Oleh Peluh Bertumpu Pada Lutut Ia Tekankan Telapak Tangannya Kembali Seperti Terarah Kebawah Makin Lama Makin Dekat Kebagian Dada Si Perempuan Seinci Demi Seinci Disertai Dengan Nafas Lelah Dari Hidung Kurdi Lalu Hap Kedua Telapak Tangannya Mendarat Malah Sedikit Terbenam Ke Sepasang Gelembung Bayudara Nyi Ijah Masih Tanpa Membuka Mata Kurdi Kemudian Meludahi Cuh Langsung Kedada Nyi Ijah Tubuh Mayat Itu Tersentak Kemudian Diam Kurdi Menarik Kedua Telapak Tangannya Membuka Matanya Memandangi Mayat Dihadapannya Dengan Muka Tegang Wajah Kurdi Yang Pucat Kini Berubah Merah Padam Berkilat Kilat Oleh Keringat Ia Tatap Sepasang Mata Yang Terpentang Lebar Di Wajah Mayat Itu Lalu Seraya Meneringai Lebar Kurdi Mendesah Diam Lah Dijasadmu Rah Perempuan Manis Kau Tak Boleh Lali Lagi Seperti Tadi Kau Tak Akan Bisa Tak Akan Bisa Ia Hirup Lagi Asap Menyan Lalu Mengatur Nafas Baru Berkata Rah Masih Berada Di Tubuhmu Perempuan Manis Jadi Aku Tidak Bersusah Payah Untuk Memanggilkan Kembali Mengapa Mengapa Rah Tidak Mau Pergi Tak Kalau Kau Sudah Mati Mula Tidak Ada Reaksi Baru Setelah Kudi Membentak Jawablah Bibir Nyi Ijah Mulai Bergerak Gerak Menggerimit Seperti Desau Angin Terdengar Suara Lemah Seorang Perempuan Aku Aku Tak Mau Aku Aku Tak Sudih Itu Tak Patut Aku Ingin Berada Di Jasadku Di Jasad Anakku Anakmu Telah Dikubur Jasad Tidak Ruanya Kami Kami Tidak Mau Berpisah Kami Kami Masih Ingin Hidup Tetapi Kematian Kegelapan Yang Mengerikan Kenistaan Yang Menyakitkan Oh Kau Pengabdi Setan Ketahuilah Aku Aku Masih Ingin Memperkenalkan Hidup Ini Pada Anakku Aku Aku Ingin Ia Merasakan Arti Hidup Ini Tetapi Ia Ia Mati Dan Aku Aku Ia Bawa Mati Biarkan Roh Anakmu Hidup Tentram Di Alam Baga Biarkan Ia Tetap Suci Seperti Ketika Ia Masih Kau Kandung Tetapi Aku Ingin Mempapong Ya Aku Ingin Ingin Memperlihatkan Pada Semua Orang Inilah Anakku Inilah Anakku Aku Ingin Anakku Tahu Keadaan Dunia Ini Siapa Siapa Yang Kukenal Dan Harus Dia Kenal Biarpun Untuk Itu Aku Harus Melakukan Apapun Biarpun Untuk Itu Aku Harus Melakukan Apapun Biarpun Untuk Itu Kau Harus Terbang Dari Satu Pohon Ke Pohon Lain Di Kalam Malam Dengan Anak Boyang Kau Gendong Ya Orang Orang Tak Akan Sudi Melihat Anakmu Mereka Melainkan Menjauhi Anakmu Oh Tak Mungkin Mereka Kejam Bukan Bukan Karena Mereka Kejam Tetapi Karena Mereka Takut Takut Pada Rohmu Yang Bergelantungan Di Pohon Rindang Takut Pada Tangis Anakmu Yang Menyayat Tanpa Terlihat Taukah Kau Sebutan Apa Yang Mereka Berikan Padamu Kalau Kau Terus Teruskan Niatmu Itu Kudi Menyeringai Lantas Melanjutkan Dengan Suara Kejam Kuntilanak 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 Mulut Mayatnya Ijah Terbuka Lebar Terdengar Jerit Memilukan Memecah Kesepian Malam Itu Tidak Seluruh Kampung Terenggut Terenggut Malam Terpaku Diam Kuda Dan Anjing Di Halam Rumah Buk Njuh Tegak Dengan Diam Pohon Pohon Diam Angin Diam Gunung Gunung Diam Bahkan Awan Pekat Yang Bergulung Gulung Di Langit Ikut Terdiam Tidak Tidak Seorang Pun Manusia Yang Ada Di Kampung Itu Yang Tidak Terdiam Kala Jerit Memilukan Itu Terdengar Biarpun Ada Di Antara Mereka Yang Saat Tengah Bermain Kartu Dengan Suara Ribut Untuk Mengendulkan Rasa Takut Yang Telah Timbul Semenjak Mereka Tahu Nyi Ijah Telah Mati Di Saat Perempuan Itu Melahirkan Mereka Sudah Pernah Menduga Demikian Memilukan Dan Mengerikan Suara Jeritanya Jeritan Yang Kemudian Disusul Oleh Isak Tangis Isak Tangis Yang Bagai Merangka Dari Satu Rumah Ke Lain Rumah Disertai Suara Memohon Yang Lirih Kasihanilah Aku Kasihanilah Anakku Suara Gude Merendah Kalau Begitu Tinggalkan Dunia Ini Tinggalkan Dengan Perasaan Aman Dan Tentram Tidak Suara Yang Lepas Dari Mulut Mayat Nyi Ijah Seperti Suara Orang Sakit Aku Tidak Bisa Aku Hah Yang Kau Maksud Sudah Dikatakan Oleh Mereka Padaku Kau Ingin Dimakamkan Disamping Makam Suamimu Bukan Mulut Mengil Itu Renyai Sedikit Malah Sepasang Kelopak Matanya Sempat Mengerjap Lalu Iya Tetapi Mereka Mereka Tidak Tahu Aku Sendiri Tidak Pernah Tahu Dimana Makam Suamiku Itu Kau Kau Akan Menunjukkan Padaku Perempuan Manis Ujar Kude Seraya Tersenyum Manis Maksudku Rohmu Mulut Nyi Ijah Meringis Kalau Kau Melakukannya Aku Aku Akan Sangat Menderita Dan Kau Ingin Disemayamkan Disamping Suamimu Bukan Iya Kalau Begitu Kau Harus Tabah Bukan Itu Saja Aku Aku Jangan Membantah Suara Kudi Berubah Tajam Kalau Tidak Akanku Biarkan Mereka Menyebut Kau Kuntilanak Dan Menyebut Anakmu Anak Kuntilanak Tidak Jerit Nyi Ijah Nyaring Hus Jangan Menjerit Lagi Geger Orang Sekampung Kau Buat Wajah Nyi Ijah Berubah Memelas Kurdi Menghambuskan Asap Menyan Kewajah Perempuan Muda Itu Nyi Ijah Terengah Engah Kemudian Terbatuk Batuk Keras Sampai Tubuhnya Terangkat Dari Permadani Seakan Menghindar Bau Apa Ini Jerit Nyi Ijah Tertahan Aku Tak Tahan Aku Aku Tak Kuat Tolong Bukakan Pintu Bukakan Jendela Biar Bau Busuk Ini Pergi Tolonglah Dan Rohmu Ikut Pergi Kurdi Menyeringai Tidak Rohmu Akan Tetap Ada Dalam Jasadmu Karena Rohmu Yang Akan Menunjukkan Dimana Letak Makam Suamimu Bukan Pekerjaan Mudah Tetapi Selagi Kau Hidup Kau Beramanat Pada Mereka Agar Mayatmu Dimakamkan Di Samping Makam Suamimu Amanat Itu Adalah Tutur Katamu Amanat Itu Adalah Sumpah Mu Kau Tidak Mungkin Mundur Lagi Sudah Ku Bilang Aku Tidak Tahu Dengan Bantuanku Kau Pasti Tahu Tugasku Ditegas Sungguh Aku Berjanji Tapi Diperlukan Kerjasama Aku Mencintai Suamiku Hanya Ia Ia Seorang Yang Yang Memperhatikan Dan Memperlakukan Aku Sebagaimana Layaknya Ia Memperhatikan Dan Memperlakukan Orang Yang Yang Ia Kasih Hanya Ia Seorang Banyak Laki-laki Banyak Orang Aduh Aku Tidak Berani Mengatakannya Aku Hanya Bisa Mengatakan Padamu Aku Mencintainya Dengan Segenap Jiwa Ragaku Malah Ketika Keluarganya Menentang Keras Hubungan Kami Ia 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 Berontak Ia Bersedia Mati Kemudian Ia Berjanji Untuk Saya Hidup Semati Denganku Kalau Tidak Ia Ia Pasti Mencintaiku Ia Pasti Menungguku Di Persemayamannya Ia Kau Ragu Terhadap Cintanya Bukan Aku Aku Tidak Perduli Kau Ragu Berkatalah Jujur Kalau Tidak Aku Tidak Mungkin Membantumu Kau Harus Membantuku Karena Itu Perempuan Manis Ceritakanlah Sejujur Jujurnya Mengapa Kau Ingin Tahu Supaya Aku Mengetahui Bagaimana Perkembangan Jiwa Dari Rohmu Di Saat Terakhir Hidupmu Keadaan Jiwamu Itu Penting Sekali Agar Aku Bisa Menyesuaikan Diri Dengan Kemampuan Dan Kemampuanku Kau Memperalatku Memperalat Roh Orang Yang Sudah Mati Sungut Nyi Ijah Tubuhnya Gemeter Apa Boleh Buat Coba Kau Mati Dalam Keadaan Tenang Tidak Penasaran Seperti Ini Sudahlah Tak Perlu Lagi Hal Itu Diungkit Ceritakan Saja Apa Yang Dialami Jiwa Dari Rohmu Semasa Hidupmu Menjelang Kau Mati Kudi Duduk Bersilah Seperti Layaknya Seorang Anak Yang Siap Mendengar Dongeng Dari Sang Nenek Tetapi Sebelum Nyi Ijah Membuka Mulut Kembali Kudi Cepat Memperingatkan Camkan Hanya Yang Ada Dengan Hubunganmu Dengan Suamimu Karena Kearah Lain Dialah Yang Pekerjaanku Yang Akanku Lakukan Nyi Ijah Manggut Manggut Benar Benar Mengangguk Gara Gara Persoalan Harta Ayah Nyi Ijah Yang Keturunan Tuan Tanah Menceraikan Ibu Nyi Ijah Yang Lahir Dari Keluarga Penggarap Sawah Orang Ayahnya Kemudian Kawin Dengan Salah Anak Sanak Famili Yang Tinggal Di Kota Nyi Ijah Serta Ibunya Ditinggalkan Begitu Saja Di Kampung Dan Hanya Boleh Bersyukur Telah Menerima Sebuah Rumah Gubuk Dan Dua Kotak Sawah Sebagai Tanda Putus Hubungan Tentu Saja Memiliki Sawah Keluarga Ibu Nyi Ijah Yang Selama Hidup Mereka Hanya Menggantukan Hidup Dari Menggarap Sawah Orang Lain Tetapi Apalah Artinya Sawah Dua Kotak Dan Sebuah Rumah Kubuk Yang Dimakan Dan Ditempati Bersama Sama Oleh Kakek Nenek Dan Sanak Keluarga Ibu Nyi Ijah Yang Jumlahnya Belasan Orang Dengan Cepat Harta Kekayaan Yang Tidak Seberapa Ibunya Kembali Bekerja Sebagai Penggarap Di Sawah Orang Dan Nyi Ijah Yang Masik Bocah Terpaksa Ikut Belajar Bergumul Dengan Lumpur Yang Mengotori Kulitnya Yang Putih Bersih Dan Gagang Ketam Padi Meleceti Telapak Tangannya Yang Halus Ya Lecep Dengan Suara Memelas Ibunya Kemudian Berkata Nak Kau Di rumah Saja Memasak Nasi Untuk Ibu Atau Menangkap Kuku-kuku Meningkat Remaja Ibunya Yang Tampak Jauh Semakin Tua Mengeluh Melihat Wajah Dan Pembawaan Mu Anakku Mengingatkan Ibu Pada Ayahmu Orang Memandang Wajahmu Seraya Bertruk Senyum Kagum Orang Memperhatikan Tingkah Lakumu Seraya Geleng-geleng Kepala Kau Tidak Pantas Jadi Anak Petani Pantas Kau Jadi Anak Tuan Tanah Ketika Ibunya Mau Meninggal Tidak Lagi Harta Kekayaan Yang Bersisa Untuk Diberikan Pada Nyi Jah Yang Sedang Ranum-ranumnya Dari Dari Pembaringan Di mana Perempuan Tua Yang Malang Tergeletak Lemah Dengan Nafas Yang Tinggal Satu-satu Ibu Nyi Jah Mengulurkan Tangan Untuk Mengusap Wajah Anaknya Anakku Iyah Berpesan Di kampung Ini Kau Akan Terlunta-lunta Ibu Tak Punya Apa-apa Yang Bisa Ditinggalkan Untuk Kau Makan Dan Kau Pakai Paman-paman Dan Bibik-bibik Serta Uak-uakmu Yang Masih Hidup Berkelana Dari Satu Kampung Ke Kampung Yang Lain Untuk Mengharap Belas Kasihan Pemilik-pemilik Sa'wah Yang Membutuhkan Para Pekerja Orang-orang Seperti Kita Tidak Ada Yang Sanggup Membelamu Paling-paling Orang-orang Kaya Yang Ibu Tahu Dan Arif Suka Mengganggu Ibu Malah Sering Ditawari Bantuan Ibu Tahu Maksud Mereka Tetapi Ibu Lebih Tahu Pengalaman Apa Yang Telah Ibu Jalani Mereka Akan Tetap Menganggap Anak Melarat Yang Hanya Patut Dibelas Kasihani Tetapi Tidak Patut Untuk Duduk Sejajar Dengan Mereka Suatu Ketika Kau Akan Mereka Lemparkan Semena-mena Sebagaimana Mereka Pernah Melemparkan Ibu Di Antara Iksak Tangisnya Nyi Ijah Mendengar Pesan Terakhir Sang Ibu Anakku Hanya Kepada Satu Orang Kau Bisa Pergi Ayahmu Lalu Ibunya Pun Mati Tidak Dengan Tenang Dengan Sedikit Bekal Yang Dikumpulkan Bersusah Payah Oleh Sanak Famili Ibunya Nyi Nyi Ijah Pun Berangkat Ke Kota Ia Naik Bus Yang Lewat Menjelang Hari Siang Tak Jauh Dari Kampung Dan Tiba Bersamaan Dengan Datangnya Malam Di Tengah Tengah Kota Untuk Untuk Beberapa Saat Lamanya Nyi Ijah Hanya Terbengong Memandangi Terminal Bus Kagum Dan Suasana Di Sekelilingnya Pertokohan Yang Ramai Gedung-gedung Yang Megah Pasar Yang Tidak Pernah Diam Manusia Yang Hilir Mudik Dengan Pakaian Aneka Ragam Yang Bagus Bagus Semuanya Di Mata Nyi Ijah Terpandang Sandal Jepit Di Kaki Dan Rock Dari Bahan Tekstrek Murahan Di Tubuhnya Nyi Ijah Tersipu Sendiri Wajahnya Merah Pada Tiap Kali Beradu Pandang Dengan Orang-orang Di Terminal Barulah Ketika Seseorang Menegur Cari Siapa Neng Nyi Ijah Tersentak Ia Pandangi Si Penanya Ternyata Petugas DLLD Terminal Yang Memandangi Penuh Perhatian Pada Perawan Random Yang Tampak Sama Sekali Baru Pertama Kali Menginjakan Kaki Di Kota Besar Itu Dengan Wajah Menunduk Malu Dan Tangan Mempermainkan Kuku Nyi Ijah Menjawab Gementar Cari Ayah Pak Oh Sama-sama Dari Kampung Siapa Nyi Ijah Gugup Ayah Eneng Nama Saya Ijah Bukan Eneng Petugas Petugas Berkemeja Putih Bercalna Biru Terkekeh Kekeh Habis Kekeh Ia Berkata Ayahmu Aku bertanya Apakah Ayahmu Tadi datang Bersama-sama Dengan Eneng Eh Neng Ijah Semakin Ijah Tersipu Tidak Katanya Lambat Hampir-hampir Tidak Terdengar Tetapi Gereng Kepalanya Cukup Jelas Terlihat Oleh si Petugas Ayah Saya Tinggal Di Kota Ini Tahu Alamat Nya Ijah Menyebutkan Alamat Ayahnya Dengan Mata Mengharap Semoga Orang Yang Berhadapan Dengannya Tahu Dimana Letaknya Alamat Ayahnya Tinggal Semoga Orang Itu Kenal Baik Dengan Ayahnya Pula Tentulah Sebagai Orang Kaya Ayahnya Cukup Terkenal Tetapi Waktu Ia Sebut Alamat Dan Kemudian Nama Ayahnya Petugas DLLD Itu Hanya Manggut Manggut Hampir Hampir Tanpa Perhatian Setelah Menatap Sejurus Pada tubuh Perawan Yang Baru Jadi Di Hadapannya Pedugas Terminal Itu Memegang Tangan Si Ijah Si Gadis Tersentak Kaget Jangan Takut Rungut Si Laki-laki Sampir Membalas Pandangannya Beberapa Orang Lainnya Di Terminal Itu Yang Memperhatikan Mereka Semenjak Tadi Akanku Antarkan Kau Keluar Terminal Disana Banyak Beca Yang Bisa Mengantarkan Kau Ke Rumah Ayahmu Dan Kepada Abang Beca Yang Kendaraannya Kemudian Dinaikin Nyi Ijah Petugas DLLD Itu Berpesan Sampai Ketemu Orang Yang Dicari Mang Sepanjang Jalan Abang Beca Itu Banyak Bertanya Tanya Siapa Namanya Berapa Kali Sudah Kekota Berapa Umurnya Dan Sebagainya Dan Sebagainya Yang Hanya Dijawab Nyi Ijah Dengan Kata Kata Pendek Ia Lebih Tertarik Pada Jalan Lebar Lebar Yang Diterangi Lampu Lampu Merkuri Kendaraan Kendaraan Hilermudik Rumah Rumah Megah Toko Toko Yang Menjual Banyak Ragam Pakaian Dan Makanan Nyi Ijah Semakin Malu Pada Apa Yang Ia Kenakan Di Tubuh Dan Semakin Merunggut Pada Perut Yang Melilit Ia Sudah Lapar Sekali Tadi Di Jalan Bus Berhenti Di Rumah Makan Banyak Penumpang Yang Turun Untuk Makan Tetapi Nyi Ijah Lebih Suka Duduk Diam Diam Karena Dari Rumah Ia Sudah Makan Banyak Agar Tidak Kelaparan Di Jalan Toh Nanti Di Kota Ayahnya Pasti Akan Memberi Makanan Yang Banyak Dan Lezat Lezat Nomor Berapa Neng Rumahnya Pertanyaan Abang Beca itu Menyadarkan Ijah Dari Lamunanya Tiga Dua Sahutnya Ini Kajalannya Ini Kajalannya Hah Kayaknya Sepertinya Iya Benar Neng Nah Yang Ini Tiga Belas Nomor Ganjil Sebelah Kanan Nah Nomor 22 Barangkali Itu Yang ada Mobil Diparkir Di Depannya Bukan Bayangan Ayahnya Punya Mobil Bagus Yang Membuat Jantung Ijah Berdenyut Melainkan Bayangan Ayahnya Sendiri Ia Masih Boca Engusan Ketika Ditinggalkan Oleh Ayahnya Ijah Sudah Lupa Lupa Ingat Bagaimana Rupa Sang Ayah Apakah Ayahnya Juga Demikian Dan Bagaimana Sikap Ayahnya Nanti Bila Ia Tahu Ijah Anak Yang Merindukan Dan Sangat Mengharapkan Pertolongannya Tiba-tiba Berdiri Di Hadapannya Dada Ijah Berdebar Kencang Waktu Becap Berhenti Di Depan Rumah Bersebelah Bersebelahan Dengan Rumah Yang Ada Mobil Bagus Di Pekarangannya Tadi Disini Tidak Ada Mobil Tetapi Pekarangannya Luas Ada Taman Bunga Dan Patung Seorang Perempuan Dari Pualam Putih Gemerlapan Dijilat Lampu Neon Bundar Tersembuh Di Antara Remputan Dengan Meninjing Tas Kecil Yang Ia Bawa Dari Kampung Berisi Dua Helai Pakaian Ganti Serta Foto Lama Ketika Ia Masih Bayi Di Pangku Ibu Di Sebelah Ayahnya Nyi Jah Melangkahi Jalan Masuk Pekarangan Yang Dilapisi Batu Koral Rumah Gedung Itu Sepi Tidak Ada Orang Di Teras Rumah Lewat Jendela Kaca Bertirai Kain Gorden Putih Ijah Menoleh Ke Belakang Beca Tadi Sudah Berangkat Hanya Samar-sama Lihat Melaju Ditelan Kegelapan Malam Menghilang Di Dalam Sebuah Perengkolan Tiada Teman Untuk Berbicara Tiada Tempat Lagi Untuk Bertanya Tinggal Pada Diri Sendiri Boleh Aku Masuk Ada Ayah Di Rumah Masih Kaya Mengakui Aku Datang Bersendal Jepit Berok Yang Sudah Lusus Sepanjang Apapula Kata Istri Ayahnya Nanti Istri Ayahnya Iya Itu Ibu Tiri Nyi Ijah Ibu Tiri Wahai Serang Seperti Apa Gerangan Rasanya Beribu Tiri Dari Radio Nyi Ijah Sering Mendengar Lagu-lagu Sedih Tentang Ibu Tiri Yang Salak Seekor Anjing Membuat Nyi Ijah Tersentak Ia Terpaku Di Tempatnya Berdiri Tepat Di Depan Pintu Teras Tangannya Baru Saja Akan Mengetuk Pintu Tanpa Melihat Atau Kalaupun Melihat Tidak Tahu Bagaimana Menggunakan Bel Di Dekat Pintu Itu Ketika Salak Anjing Yang Datang Itu Terdengar Jantungnya Sampai Berhenti Berdenyut Dan Jalan Darahnya Bagai Terputus Dengan Wajah Pucat Ia Memandang Berkeliling Liar Matanya Mencari Tetapi Ia Tidak Melihat Anjing Datang Mengejar Atau Menerkam Ia Hanya Mendengar Gonggongannya Yang Tidak Putus Semakin Lama Semakin Lebar Ia Tak Tahu Itu Garasi Samping Nyi Jah Menghala Nafas Kujutnya Merdah Tetapi Takutnya Tidak Ia Bergerak Mundur Siapa Tahu Sewaktu Waktu Pintu Lebar Itu Terbuka Dan Dan Pintu Lebar Itu Memang Terbuka Tiba-tiba Disertai Bentakan Bruno Masuk Gonggongan Keras Itu Berhenti Jantung Nyi Jah Berdenyut Kembali Darahnya Kembali Pula Mengalir Didahuli Oleh Seorang Perempuan Gadis Seumur Nyi Ijah Sendiri Tampak Anjing Itu Menjulukan Kepalanya Lewat Selat-selat Daun Pintu Sebentuk Kepala Yang Hampir Sebesar Kepala Ijah Sendiri Berbulu Hitam Pekat Bermata Merah Menyala-nyala Bermoncong Sempit Dengan Gigi Taring Yang Mencuat Keluar Dari Mulut Seekor Boxer Besar Yang Membuat Nyi Jah Bergerak Mundur Menjauh Hayo Hayo Masuk Mementak Lagi Gadis Yang Keluar Dari Pintu Lebar Itu Yang Segera Ia Tetapkan Begitu Anjing Boxer Tadi Menarik Kepalanya Mundur Dari Selat-selat Daun Pintu Gadis Itu Kemudian Memandangi Nyi Jah Dengan Mata Penuh Selidik Dan Dari Ujung Rambut Yang Awut-awutan Sampai Ke Ujung Kakinya Yang Telanjang Berdebu Sebaliknya Nyi Jah Balas Memandang Gadis Tersebut Bedanya Alangkah Jauh Sendal Si gadis Bagus Bajunya Berwarna-warni Indah Sekali Di Mata Ijah Tubuhnya Tampak Manis Telinganya Pakai Anting-anting Bibirnya Merah Tersepuh Pipinya Seputih Semuanya Putih Berbedak Cari Siapa? Tanya Si gadis Waktu Mereka Beradu Pandang Nyi Jah Mengatur Nafas Berusaha Tenang Ayah Sambutnya Yah Cari Ayah Kembali Gadis itu Memandangi Sekujur Tubuh Nyi Jah Dari Ujung Rambut Ke Ujung Kakek Kembali Pula Nyi Jah Membalas Memperhatikan Si gadis Tentulah Ya ini Anak Ayahnya Para Dari Istrinya Yang Sekarang Jadi Sedar Tiri Nyi Jah Pantaslah Ia penuh Sledik Pantas Ia tentu Tidak Mau Mengakui Bahwa Ayahmu Siapa? Nyi Jah Dongkol Ia sebutkan Nama Ayahnya Keras-keras Dari Ruang Tengah Tampak Bayangan Seorang Laki-laki Berjalan Keluar Nyi Jah Dan Si gadis Serempak Menoleh Waktu Pintu Yang Tadi Mau Diketuk Ijah Terbuka Mira Seru Laki-laki Itu Setelah Keluar Apakah Taksi itu Belum Kalimatnya Terputus Begitu melihat Ada orang Ada orang Lain Di samping Gadis Yang Ia Panggil Dengan Nama Mira Lalu Siapa Anak Ini Setengah Membungkuk Gadis Itu Didekatnya Ijah Menyahut Entah Tuan Katanya Ia Mencari Ayahnya Dahi Laki-laki Berpakaian Perlente Itu Mengerut Ayahnya Saya Tuan Ijah Kini Yang Menyahut Mengikuti Panggilan Si Gadis Terhadap Laki-laki Itu Malah Juga Mengikuti Gerak Membungkuk Yang Sedikit Kaku Keluarga Saya Memberitahu Alamat Ini Pada Saya Laki-laki Perlente Itu Memandanginya Ijah Sejurus Lantas Benar Nama Jalannya Benar Tuan Nomor Rumahnya Saya Tuan Apa Benar Tuan Nomornya Sama Eh Kok Siapa Namanya Ijah Menyebutkan Nama Ayahnya Laki-laki Itu Berpikir Sebentar Kemudian Tersenyum Jelas Jelas Tidak Ramah Sama Sekali Dipaksakan Tetapi Nyi Ijah Tidak Merasakan Senyuman Yang Terpaksa Itu Ia Sudah Putus Harapan Karena Tampaknya Ia Terbentur Ke Alamat Yang Salah Lebih Lebih Lagi Waktu Si Laki-laki Tadi Tiba-tiba Berujar Oh Baru Aku Ingat Memang Dulu Ia Pemilik Rumah Ini Sebelum Kami Beli Oh Siapa Kau Kamu Tuh Siapa Anaknya Tuan Oh Ya Tadi Sudah Kau Bilang Lantas Pada Mira Ia Bersungut Eh Kenapa Masih Berdiri Disitu Si Boy Lagi Berak Di Kamar Mandi Ayo Tunggu In Sana Mira Membuka Pintu Lebar Tadi Disambut Salak Anjing Kemudian Bindu Tertutup Kembali Si Laki-laki Perlenteh Ikut Pula Memutar Tubuh Mau Masuk Kedalam Rumah Tuan Laki-laki Itu Memandanginya Ijah Dengan Malas Apalagi Kemana Pindahnya Ayah Saya Wah Mana Aku Tahu Kalaupun Tahu Aku Sudah Lupa Ia Sudah Pindah Sepuluh Tahun Yang Lewat Lantas Seraya Bersungut Sungut Sendirian Brengsek Benar Taksi Itu Sudah Sejam Saya Menunggu Dan Pintu Dihempas Tertutup Nyi Ijah Berdiri Termangu-mangu Wajahnya Semakin Pucat Bukan Karena Salak Salak Anjing Boxer Mengerikan Itu Masih Terdengar Dari Balik Pintu Lebar Disertai Suara Kuku Menggaruk Garuk Dari Daum Pintu Akan Tetapi Karena Kepastian Yang Menghancurkan Sisa-sisa Harapannya Bahwa Ayahnya Telah Lama Pindah Dan Tidak Seorang Pun Tahu Alamatnya Yang Baru Seharusnya Aku Tanyakan Pada Keluarga Ayahku Di Kampung Pikir Ijah Seraya Berjalan Menyinggalkan Rumah Itu Tetapi Ah Mereka Terlalu Pongah Baru Saja Aku Tampak Di Kejauhan Mereka Sudah Menutup Pintu Padahal Aku Cuma Sekedar Lewat Di Depan Rumah Diperlakukan Seperti Pengami Saja Aduh Ibu Ibu Kau Beruntung Tidak Mengalami Nasib Seperti Aku Kemana Ayah Akanku Cari Kemana Bu Tanpa Terasa Lagi Air Matanya Ijah Jatuh Bercucuran Ia Berjalan Dengan Gontai Kakinya Lemah Sekali Kebingungan Membuatnya Lupa Diri Tiba-tiba Matanya Silau Oleh Cahaya Silau Lantas Selingannya Menangkap Bunyi Remen Bendecik Decik Nyaring Sebuah Mobil Berhenti Di Depannya Lalu Dari Kegelapan Ia Dengar Suara Supir Menyumpah Nyumpah Jadah Membunuh Diri Bukan Disini Tempatnya Lalu Mobil itu Melaju Lagi Setelah Nyijah Buru-buru Menepi Selintas Ia masih Sempat Melihat Bagaimana Mobil tadi Membelok Memasuki Pekarangan Rumah Yang Baru Ia Tinggalkan Tentulah Taksi Yang Ditunggu Tunggu Laki Laki Itu Sehingga Tampak Sangat Begitu Kesal Yang Ia Tahu Adalah Hal Yang Sangat Bertentangan Ketidaktahuan Kemana Akan Pergi Beca Neng Lagi Lagi Nyijah Tersentak Sebuah Beca Melaju Perlahan-lahan Di Sampingnya Nyijah Memperhatikan Pengendaranya Berharap Mudah-mudahan Dia adalah Abang Beca Yang Tadi Ternyata Bukan Yang Tadi Sudah Tua Berwajah Kelimis Yang Ini Masih Mudah Bertubuh Gekar Dengan Kumis Melintang Di Atas Pipinya Yang Tebal Di Atas Bibirnya Yang Tebal Serem Juga Tetapi Nyijah Perlu Seseorang Untuk Pertanya Benarkah Jalannya Jalan Pandu Kang Dipanggil Akang Abang Beca Itu Tampak Senang Benar Mengapa Kalau Begitu Nomor Rumah Tadi Yang Nomor Rumah Tadi Yang Benar Tentulah Laki-laki Palente Itu Tidak Berdusta Ayahnya Sudah Pindah Entah Kemana Cari Seseorang Neng Nyijah Tiba-tiba Punya Harapan Lagi Iya Katanya Mencari Ayah Saya Lantas Ia Sebut Nama Ayahnya Berharap Semoga Abang Beca Ia Ia Kenal Dimana Tinggalnya Ayahmu Tanya Abang Beca Sama Sekali Tanpa Memperhatikan Pada Nama Ayahnya Ijah Jadi Orang Ini pun Tidak Tidak Kenal Ijah Semakin Lemas Lututnya Mulai Goyah Tidak Saja Tubuh Akan Tetapi Juga Jiwanya Mulai Letih Abang Beca Itu Menghentikan Kendaraannya Tentulah Taksi yang ditunggu-tunggu Laki-laki itu Sehingga Tampak Sangat Begitu Kesal Yang Ia Tahu Adalah Hal Yang Sangat Bertentangan Ketidaktahuan Kemana Akan Pergi Beca Beca Lagi-lagi Nyi Ijah Tersentak Sebuah Beca Melaju Perlahan-lahan Di sampingnya Nyi Ijah Memperhatikan Pengendaranya Berharap Mudah-mudahan Dia adalah Abang Beca Yang tadi Ternyata Bukan Yang tadi Sudah tua Berwajah Kelimis Yang ini Masih mudah Bertubuh Kekar Dengan Kumis Melintang Di atas Pipinya Yang tebal Di atas Bibirnya Yang tebal Serem Juga Tetapi Nyi Ijah Perlu Seseorang Untuk Bertanya Benarkah Jalan-jalan Pandu Kang Dipanggil Akang Abang Beca Itu Tampak Senang Benar Mengapa Kalau Begitu Nomor rumah Tadi Yang juga Benar Tentulah Laki-laki Parlente Itu Tidak Berdusta Ayahnya Sudah Pindah Entah Kemana Cari Seseorang Neng Nyi Ijah Tiba-tiba Punya Harapan Lagi Iya Katanya Mencari Ayah Saya Lantas Ia sebut Nama Ayahnya Berharap Semoga Abang Beca Ia Ia Kenal Dimana Tinggalnya Ayahmu Tanya Tanya Abang Beca Sama Sama Sekali Tanpa Memperhatikan Pada Nama Ayahnya Ijah Jadi Orang Ini Pun Tidak Tidak Kenal Ijah Semakin Lemas Lututnya Mulai Goyah Tidak Saja Tubuh Akan Tetapi Juga Jiwanya Mulai Letih Abang Beca Itu Menghentikan Kendaraannya Naik Saja Neng Kita Cari Bersama Sama Ijah Menurut Saja Ia Tak Tahu Mau Kemana Ia Akan Pergi Tetapi Mudah Mudahan Si Abang Beca Bisa Menanyakan Alamat Ayahnya Kesana Kemari Mereka Berputar Putar Di Bagian Kota Namun Perhatian Ijah Pada Suasana Cemberlang Dan Megah Di Sekelingnya Sudah Hilang Tiada Kekaguman Lagi Tidak Rasa Takjub Yang Ada Hanya Kecemasan Pikiran Kalut Dan Keringat Dingin Yang Berleleh Di Ketiak Sampai Tiba Tiba Beca Berhenti Dan Pengenaranya Berkata Kita Turun Disini Saja Neng Seketika Ijah Melihat Berkeliling Mereka Berada Di Sebuah Jalan Asfal Yang Sudah Rusak Berat Tanpa Lampu Lampu Merkuri Tanpa Gedung Gedung Megah Tanpa Toko Yang Gemerlapan Gelap Sepanjang Jalan Dan Bau Busuk Yang Pengap Terlempar Dari Sebuah Selokan Besar Yang Airnya Ngehitam Hitaman Di Pinggir Jalan Disini Ke Ayahku Tinggal Tanya Nyi Ijah Memandang Ke Rumah Rumah Sekitarnya Rumah Rumah Dari Dinding Papan Dengan Atap Atap Genteng Yang Sudah Lumutan Ayahnya Kan Orang Kaya Tidak Mungkin Dia Kita Tak Tau Dimana Ayahmu Tinggal Aku Yang Tinggal Disini Mau Ikut Ijah Kebingungan Abang Beca Itu Tersenyum Lebar Seraya Memperhatikan Sekujur Tubuh Dan Wajah Ijah Dengan Mata Lebar Kau Tentu Lelah Perlu Istirahat Mandi Makan Lalu Tidur Iya Iya Orang Ini Benar Pikir Ijah Lantas Turun Dari Beca Berjalan Mengikutkan Laki-laki Itu Memasuki Salah Sebuah Rumah Petak Tak Jauh Dari Selokan Rumah Itu Berlantai Tanah Ruang Depan Yang Sempit Hanya Diisi Kursi Rotan Yang Sudah Reot Diterangi Lampu 25 Watt Ruang Tengah Merangkap Ruang Makan Dan Ruang Dapur Dengan Perabotan Alakadarnya Lalu Sebuah Kamar Berpintu Kayu Yang Kapurnya Sudah Luntur Orang Itu Mengatakan Ia Tinggal Sendirian Di Rumah Ini Jadi Ijah Tak Usah Malu Ia Menyuruh Ijah Mandi Di Sumur Belakang Tertawa Dengan Ramah Di Mulut Dan Tersenyum Nakal Di Matanya Yang Tak Berkedip Memandangi Perawakan Tubuh Serta Raut Wajah Nyi Ijah Kau Bertelet Teleh Rungut Kurdi Memotong Ceritanya Ijah Yang Terbujur Diam Di Hadapannya Mulut Si Mayat Komat Kamit Melontarkan Sumpah Serapah Yang Samar Samar Kedengaran Kemudian Aku Menceritakannya Nafasnya Terdengar Berat Dan Lelah Menceritakan Apa Yang Yang Ada Hubungannya Dengan Suamiku Seperti Yang Kau Kau Minta Langsung Saja Tidak Kau Harus Tahu Bagaimana Mulanya Aku Bertemu Dia Kau Harus Tahu Bagaimana Baiknya Ia Padaku Kau Harus Suaranya Ijah Terdengar Penuh Semangat Ia Ia Benar-benar Seorang Lelaki Yang Patut Ditambahkan Wanita Wanita Manapun Di Dunia Ini Ia Baik Ia Laki-laki Terbaik Tapi Ceritakan Tentang Dia Saja Tak Usah Bawa-bawa Nama Tukang Beca Yang Tidak Keruan Itu Tentu Abang Beca Itu Tak Akan Aku Bertemu Dengan Suamiku Desis Mayat Nyi Ijah Marah Hmm Beberapa Saat Terdengar Nafas-nafas Lelah Saja Kurdi Membiarkan Kebulan Dari Dupa Telah Menipis Ia Tambahkan Sebonggol Kecil Lagi Batu Menyan Membersit Bunyinya Karena Asap Dupa Tidak Membesar Juga Kurdi Mengipas Dupa Dupa Dengan Sarung Hitam Asap Dengan Cepat Terkebul Membawa Bau khas Yang Mendirikan Buluk Koroma Orang-orang Yang Tidak Menyukainya Dan Ijah Ia Terbatuk Batuk Asap Itu Katanya Setengah Merintih Diantara Suara Batuk Yang Mengguncang Guncang Tubuhnya Asap Itu Hentikan Akanku Hentikan Begitu Selesai Ceritamu Baik Baik Akanku Teruskan Tetapi Asap Itu Aduh Suara Batuk Iijah Terdengar Sampai Keluar Rumah Bu Injuh Yang Beberapa Saat Berselang Mendengar Jeritan Anak Angkatnya Yang Sudah Mati Itu Kembali Tertegun Didekat Sebuah Batang Pohon Besar Hanya Beberapa Meter Beberapa Meter Lagi Dari Rumah Pak Lurah Ia Memutar Tubuh Memandang Ke arah Rumahnya Di Kejauhan Tetapi Yang Ia Lihat Hanya Malam Yang Pekat Kehitaman Yang Mencekam Suara Batuk Batuk Warusan Tidak Sekeras Jeritan Tadi Namun Di Malam Sesunyi Sekarang Di Saat Menejangankan Tetangga Menimbulkan Suara Suara Batuk Batuk Itu Terdengar Sangat Jelas Memecah Kesepian Malam Anakku Bisik Bu Enjuh Parau Apakah Kau Ia Ingin Berlari Pulang Untuk Membuktikan Bahwa Anak Angkatnya Tersaingnya Tidak Mati Akatan Tetapi Akan Tetapi Masih Hidup Atau Si Dukun Penunggu Jenasa Itu Telah Menghidup Kanya Kembali Bu Enjuh Ingin Berlari Kesana Secepatnya Sekuatnya Tak peduli Apa Nanti Kata Kurdi Tetapi Waktu Ia Gerak-gerakan Kaki Aduh Lemasnya Otat-otat Bu Enjuh Teramat Kejang Tidak Ia Tidak Sanggup Berlari Ke rumah Tidak Pula Ia Sanggup Memandang Muka Kurdi Yang Pasti Akan Marah Besar Karena Merasa Diganggu Lebih Baik Ia Teruskan Perjalanan Ke rumah Pak Lurah Bahkan Untuk Memutar Tubuh Kembali Pun Otat-otat Kaki Bu Enjuh Terasa Lemah Sekali Ia Tahu Rumah Pak Lurah Tinggal Beberapa Langkah Lagi Ia Kuat-kuatkan Hati Ia Kuat-kuatkan Pula Kaki Suara Kaki-kakinya Menjejak Di Tanah Biasanya Tidak Terdengar Sama Sekali Tanah Terlalu Lembut Untuk Memantulkan Jejak-jejak Kaki Tua Dan Lemah Setua Dan Selemah Kaki Bu Enjuh Namun Di Telinga Perempuan Tua Itu Suara-suara Jejak Kakinya Di Tanah Terdengar Berdebum-debum Seperti Langkah-langkah Kaki Raksasa Ia Cemas Memikirkan Nasib Anak Angkatnya Sendiri Di Rumah Tetapi Kecemasannya Itu Perlahan-lahan Dirayapi Perasaan Takut Oleh Bunyi Langkahnya Sendiri Benar-benar Berisik Arwah-arwah Yang Selama Ini Berbaring Tenang Dalam Kegalapan Bisa Bangkit Karena Marah Termasuk Arwah Anak Angkatnya Ah Arwah Anak Angkatnya Bu Enjuh Tertegun Sesaat Bagaimana Kalau Arwah Anak Angkatnya Yang Bangkit Bila Itu Terjadi Tentu Ia Tidak Melihat Nyi Ijah Berjalan Lemah Kemulai Mendatanginya Melainkan Berjalan Tanpa Menjejak Di Seraya Menyeringai Tertawa Terkikikik Menggendong Bayi Mayat Bayinya Yang Berbentuk Aneh Itu Eh Tidak Bisik Bu Enjuh Menghibur Dirinya Ijah Tak Akan Jadi Kuntilanap Tak Suaranya Terputus Sampai Disitu Ia Mendengar Sebuah Suara Suara Yang Aneh Seperti Suara Seorang Yang Batuk Bukan Batunya Ijah Melainkan Batuk Lelaki Kering Dan Serak Jelalatan Mata Bu Enjuh Melihat Ke kiri Dan Ke kanan Menembus Kegelapan Malam Ia Menoleh Ke belakang Terus Membesarkan Mata Memandang Kedepan Kegelapan Semata Paling-paling Tampak Bayang-bayang Pagar Bambu Ah Mungkin Hanya Lamunankun Saja Pikir Bu Enjuh Lalu Melangkahkan Kaki Perlahan Agar Tak Dengar Suara Kakinya Agar Tak Berisik Membangkitkan Arawah Di Kegelapan Malam Agar Hey Suara Berat Itu Jelas Sekali Terdengar Dekat Teringanya Sebelah Sebelah Kiri Bu Enjuh Menggigil Lihat Kemari Apa Sentau Bu Enjuh Sengau Lalu Menoleh Ke kiri Mendekat Bu Enjuh Mendekat Ada Kekuatan Gaib Yang Menyuruh Mendekat Melewati Pepohonan Yang Hitam Memasuki Kegelapan Yang Lebih Gelap Dan Hitam Lagi Semakin Dekat Semakin Dengar Ia Dengar Suara Ganjil Itu Suara Yang Berat Letik Serak Desa Nafas Yang Tersentak Sentak Mirip Desa Nafas Kerbau Yang Sekaret Dengan Leher Yang Putus Disembelih Di Rumah Bu Enjuh Mayatnya Ijah Melanjutkan Ceritanya Dengan Desa Nafas Yang Sama Letihnya Sebagai Gadis Kampung Hatinya Polos Tanpa Prasangka Abang Beca Itu Ia Anggap Sebagai Penolong Dan Besok Pasti Bersedia Mencarikan Alamat Yang Baru Dari Ayahnya Laki Laki Itu Begitu Baik Membolehkannya Ikut Dengan Becanya Tanpa Membayar Coba Kalau Nyi Ijah Harus Jalan Kaki Membawanya Ke Rumah Coba Kalau Tidak Dimana Ijah Harus Tidur Disini Sebelum Tidur Ia Malah Diberi Makan Sekenyang Di rumah Petak Itu Ia Lantas Terletak Terlelap Seperti Seorang Putri Yang Habis Bermain Dan Melahkan Sepanjang Hari Dalam Tidurnya Ia Bermimpi Ia Lihat Wajah Ayahnya Datang Ia Lupa Lupa Ingat Wajah Ayahnya Hanya Tahu Dari Potret Setahunya Ayahnya Berbuka Kelimis Tetapi Yang Datang Ini Berkumis Dengan Rambut Awutan Tak Terurus Ia Berharap Ayahnya Memeluknya Seraya Mengucapkan Kata-kata Anakku Anakku Yang Malang Syukurlah Kita Bertemu Lagi Nak Ijah Ingin Berkata Ayah Ayah Dari Mana Kau Ayah Dimana Kau Tinggal Dan Mengapa Ijah Tersentak Laki-laki Yang Ia Sangka Ayahnya Itu Memang Memeluknya Kuat Sekali Tetapi Laki-laki Itu Berbuat Lebih Dari Sekedar Memeluk Ia Mencium Ijah Bukan Saja Di Pipi Tetapi Juga Di Leher Di Bibir Bahkan Jari Jemarinya Yang Kasar Meremas Remas Dedai Ijah Yang Baru Tumbuh Ijah Terlonjak Bangun Dengan Kaget Ternyata Abang Beca Yang Mengajak Tidur Di Rumah Petak Itu Yang Tengah Menggeloti Tubuhnya Kang Katanya Mau Apa Kau Kang Diam Diam Lah Anak Manis Kau Abang Beca Itu Merenggut Pakaian Yang Melekat Di Tubuh Nyi Ijah Gadis Itu Mau Menjerit Tetapi Mulutnya Keburu Dibungkam Oleh Si Laki Laki Kalau Kau Menjerit Lagi Kupukul Kau Mengerti Dengan Mata Melatot Ketakutan Nyi Ijah Mengangguk Kepala Nah Berlakulah Seperti Anak Manis Kau Telah Kutolong Dan Aku Akan Terus Menolongmu Tetapi Ijah Sempat Juga Memanggik Tertahan Manakala Laki-laki Durjana Itu Berhasil Merenggut Keperawan Nyi Gadis Itu Menangis Tidak Saja Oleh Rasa Kesakitan Akan Tetapi Juga Rasa Sedih Dan Takut Laki-laki Itu Berulang Kali Melakukan Hal Yang Sama Atas Tubuh Nyi Ijah Sehingga Gadis Itu Hampir Jatuh Pingsan Ia Tak Bisa Bangkit Dari Tempat Tidur Sewaktu Pagi Harinya Abang Beca Itu Keluar Setelah Lebih Dulu Meninggalkan Ancaman Jangan Coba-coba Lari Kau Akanku Bunuh Bila Kutemukan Jangankan Lari Turun Saja Dari Tempat Tidur Ijah Tak Sanggup Mana Pintu Dikunci Pula Dari Luar Ia Hanya Menangis Sampai Matanya Bengkak Terus Menerus Akhirnya Laki-laki Itu Datang Menyuruhnya Mandi Dan Berganti Pakaian Memberinya Makan Nasi Sebongkus Tetapi Ijah Tidak Bisa Menikmati Makanan Yang Dalam Keadaan Lain Pasti Sangat Enak Itu Ada Goreng Ayam Ada Gulai Hati Dan Petai Rebus Bawa Aku Pergi Dari Sini Bawa Aku Pergi Ke Ayahku Tangis Laki-laki Itu Tertawa Kau Memang Akanku Bawa Pergi Tetapi Mana Tahu Aku Dimana Ayahmu Tinggal Tetapi Senangkanlah Hatimu Kau Akanku Bawa Ke Sebuah Rumah Dimana Kau Bisa Hidup Senang Dan Laki-laki Itu Membawanya Ke Sebuah Rumah Yang Lumayan Megah Perempuan Setanggabaya Pemilik Rumah Itu Berwajah Manis Tersenyum Manis Leher Pergelangan Tangan Jadi Cemari Telinga Bahkan Pergelangan Kakinya Penuh Dengan Perhiasan Emas Yang Bagus Bagus Rumahnya Mempunyai Banyak Kamar Dengan Perabotan Yang Bagus Bagus Anak Anak Sebuah Anak Gadis Berperawakan Berwajah Dan Berpakaian Bagus Bagus Ijah Pun Kemudian Diberi Pakaian Dan Kamar Yang Bagus Perasaan Sedih Dan Sakit Hatinya Akan Perbuatan Si Abang Beca Perlahan Lahan Lanyap Sampai Suatu Malam Seorang Laki Laki Datang Ke Kamarnya Menutup Pintu Bahkan Menguncinya Sekalian Dan Laki Laki Itu Berbuatlah Hal Yang Sama Terhadap Ijah Memperkosanya Telah Kubelikau Dengan Harga Mahal Dari Penarik Beca Itu Rungut Induk Semang Ketika Ijah Mengeluh Keesokan Harinya Karena Itu Kau Harus Menurut Dengan Patuh Apa Sejapun Yang Diperbuat Laki Laki Yang Demi Laki Laki Sini Berganti Menikmati Tubuhnya Ijah Di Kamarnya Atau Keluar Dari Rumah Naik Mobil Ke Hotel Atau Keluar Hotel Ataupun Keluar Kota Begitu Terus Dari Hari Ke Hari Minggu Sampai Berbilang Tahun Ia Sudah Melupakan Ayahnya Tetapi Ia Tidak Bisa Melupakan Sakit Hatinya Abang Beca Itu Telah Menjual Tubuhnya Dan Hanya Memberi Dan Bisa Membeli Pakaian Bagus Serta Sedikit Perhiasan Ijah Tak Boleh Memiliki Banyak Uang Dan Tiap Kali Menerima Pembayaran Dari Laki Laki Yang Mencater Harus Menyetorkan Keuangnya Pada Perempuan Bermuka Manis Namun Berhati Busuk Itu Aku Ingin Keluar Pernah Ia Berkata Dengan Marah Pergilah Dan Tukang Tukang Pukulku Akan Menyilat Mukamu Yang Cantik Biar Cacat Seumur Hidup Lalu Kau Mereka Lemparkan Ke pinggir Jalan Supaya Hidup Sebagai Seorang Pengemis Masih Mau Pergi Hah Tidak Ijah Tak Mau Mukanya Disiret Ia Tak Sudih Dilempar Ke pinggir Jalan Kau Harus Pindah Perempuan Itu Memeras Kau Pantas Untuk Hidup Senang Dan Diperlakukan Sebagai Perempuan Terhormat Seseorang Tiba-tiba Berkata Begitu Padanya Dan Orang Itu Terus Menerus Menekankan Hal Demikian Dan Ia Memang Memperlakukan Ijah Sebagai Perempuan Terhormat Diajak Keluar Rumah Makan Minum Di Restoran Masuk Nait Club Nonton Piknik Semua Tanpa Memperlakukan Tubuhnya Sebagaimana Diperlakukan Laki-laki Lain Paling-paling Laki-laki Itu Yang Juga Membayar Sebagaimana Laki-laki Selain Membayar Ijah Hanya Memeluk Dengan Lembut Dan Mencium Dengan Penuh Kasih Sayang Diakhiri Dengan Sebuah Kalimat Pendek Yang Membuatnya Ijah Merasa Hidup Kembali Aku Akan Memperistri Kau Sayangku Dan Laki-laki Itu Menebus Ijah Dengan Harga Yang Mahal Tetapi Ia Juga Kemudian Hari Terpaksa Harus Menebus Dekatnya Untuk Memperistri Ijah Dengan Harga Yang Jauh Lebih Mahal Dia Kan Laki-laki Yang Kau Maksud Makamnya Harus Kita Carikan Lagi-lagi Kurni Menukas Cerita Nyi Ijah Dengan Tidak Sabar Ha Ceritakan Kenapa Ia Mati Ceritakan Mengapa Kau Tidak Tahu Dimana Jenasahnya Dimakamkan Kau Menghabis-habiskan Waktuku Dengan Kisahmu Yang Berlarut-larut Itu Kembali Mulut Mayat Yang Terbujuk Di Lantai Bergerak-gerak Melantarkan Sumpah Serapah Pertanda Ia Sangat Marah Ia Laki-laki Yang Baik Ia Laki-laki Yang Harus Di Hormati Ia Ia Aku Tahu Runggut Kurdi Bagaimana Kematianya Terjadi Mana Aku Tahu Suara Mayat Itu Letih Dan Marah Sebabnya Kalau Saja Jasad Itu Hidup Tentulah Sudah Terguncang-guncang Menahan Amarah Tetapi Karena Jasad Itu Jasad Mati Hanya Mulut Kemak Kemiknya Saja Yang Sanggup Melontarkan Sumpah Serapah Tidak Berkeputusan Sampai Kudi Ikut Marah Hentikan Menghinaku Dan Kau Kubiarkan Gentayangan Jadi Kuntilanak Mengendong Mayat Bayimu Kemana-mana Bentaknya Mayat Itu Terbatuk Baiklah Baiklah Kaulah yang Harus Bersabar Sedikit Eh Maya Terkutuk Kau Tawa Menawar Pula Kumohon Lanjutkanlah Jauh Di luar rumah Bi Enjuh Mendengar Lanjutan Dari Ucapan Ucapan Aneh Dari Dalam Kegelapan Di Depannya Kau Kembalilah Ke rumah Itu Bu Enjuh Membesarkan Mata Tetapi Ia Tidak Melihat Apa-apa Kau Kau Siapa Tanyanya Takut Tak Perlu Tahu Kembalilah Kesana Dan Lihat Apa Yang Dilakukan Oleh Kurdi Laknat Itu Pada Mayat Anang Angkat Mengapa Mengapa Kau Tidak Pergi Sendiri Melihatnya Terdengar Suara Orang Meludah Lalu Gerutuan Marah Jadah Beras Putih Yang ia Tebarkan Melalui Rumah Itu Aku Tidak Bisa Mencarinya Malam Malam Begini Dan Memungitinya Satu Persatu Aku Tak Bisa Menerobos Ilmu Sihir Yang Sihir Bu Enjuh Menggigil Jadah Makian Lagi Lalu Seperti Seorang Seperti Suara Orang Meniup Angin Dingir Menampar Wajah Bu Enjuh Sampai Beku Rasanya Kulit Mukanya Begitu Angin Dingin Itu Lenyap Bu Enjuh Tidak Ingat Berkata Apa Apa Lagi Malah Tidak Ingat Apa Apa Lagi Siapa Dirinya Dimana Ia Berada Siapa Orang Itu Apa Maunya Ia Berdiri Kaku Wajah Kaku Pandangan Mata Kaku Salahmu Terdengar Lagi Suara Dari Kegelapan Terlalu Ceriwis Dasar Nini Pergi Sana Dan Lakukan Apa Yang Kuperintahkan Angin Bertiup Lagi Bu Enjuh Memutar Tubuh Kaku Dan Perlahan Sekali Ia Melangkah Kaku Juga Perlahan Sekali Ia Telah Dijadikan Robot Hidup Oleh Maluk Asing Yang Mempengaruhi Jalan Darah Dan Pikirannya Dalam Keadaan Biasa Dalam Keadaan Menit Ia Akan Bisa Sampai Di Rumah Tetapi Dalam Keadaan Serupa Itu Mungkin Banyak Waktu Yang Ia Perlukan Nenek Sialan Maki Suara Dalam Kegelapan Tulang Tulang Yang Bisa Berkecopotan Dipengaruhi Ilmuku Apa Boleh Buat Aku Harus Tahu Apa Yang Dikerjakan Musuhku Itu Mudah Mudahan Saja Si Nenek Ini Lari Menjauh Dari Rumah Begitu Pengaruh Kuhilang Di Saat Ia Menginjakan Kaki Melewati Garis Ilmusi Penunggu Jenasah Itu Dan Cerita Pun Bersambung